Oke guys, selamat datang kembali lagi guys Jadi kita disini bakal mau klarifikasi guys Tentang kejadian kemarin saat Aku dan Rini terjebak di mobil ya Rini Jadi kemarin itu Kita mau ceritakan kembali ya kan Kemarin itu kita rencana Mau buat konten ya Kita mau buat konten, tag konten Dan itu kebetulan yang jemput Rini Aku gitu loh guys ya Karena kebetulan si Pak In sama si Raden Ada di basecamp ya kan Jadi aku jemput Rini Dan itu kita bakal mau Menuju ke basecamp Jarak antara basecamp ke tempatnya Rini lumayan jauh ya kan Jadi kita Ngelewatin jalan yang biasanya Dimana jalan yang kita lalui Yang arah ke basecamp Ternyata jalannya itu Rusak Dan diperbaikan Itu gak bisa lewat Itu cuma motor aja yang bisa lewat Dan ternyata kita alihkan jalan itu Lewat jalan pintas yang Dimana jalan pintas itu yang biasa kita buat konten Jalan pintas yang sepi Kebetulan si Rini itu belum pernah Rini lewat jalan itu Siapa tau Rini di penglihatannya Dia ngeliat macam-macam Buat menambah pengalamannya Memang disitu tempatnya terkenal angkir ya Banyak banget penampak-penampakan Yang selalu muncul di jalan itu Sampai-sampai orang pun Kalau ngelewatin jalan itu Apa ya Kayak gak berani gitu Bisa jelaskan Jalan-jalan yang itu Jalan yang itu sebenarnya Banyak hal-hal mistis Jadi Kemungkinan besar gak ada orang juga Yang benar berani lewat Ya Itulah masalahnya Jadi disitu Niat aku pengen ngajak Si Rini Sekalian take video gitu loh Sekalian take video Kayaknya bagus nih Kita Kontenin nih Bareng Rini Kita kontenin kan Aku pengen tau ekspresinya Si Rini ngeliat jalan itu Ternyata memang banyak ya Rini Yang kamu liat kan Iya banyak banget Banyak banget kan Makhluk yang ada disitu kan Penunggu yang ada disitu Jadi Kita gak ada mikir Aneh-aneh sih Kayak ada gangguan atau apa Karena kan Kita niatnya cuman Explore aja Kita melintasin aja Sekalian kita mengarah ke base camp gitu loh Dan ternyata Ada hal yang tidak terduga Ternyata jalan yang kita laluin itu Ada perbaikan jalan juga Dan jadi jembatan yang kita sering laluin itu Dan Itu Rusak gitu loh Udah Dihancur sama orang Jadi bener-bener gak bisa lewat disitu Dan disitu kita coba Untuk turun mobil akhirnya Kita mastikan Barangkali ada apa Jalan alternatif Iya ternyata gak ada Ternyata gak ada gitu loh guys ya Disitu kita kembali lagi ke mobil Kita masih belum panik ya Rini Iya belum Pas waktu Kita coba Nyalakan mobil lagi Kita mau Apa Mau Mau balik lagi gitu kan Ternyata disitu mobilnya ada kendala Nah itu Gak bisa nyala Eh gak bisa nyala sorry Bisa nyala Cuman gak bisa dijalankan ya Rini Iya Itu remnya kayak ada yang nahan gitu loh Den Itu dari pandanganmu Apa bener ada gangguan ya Den Bener Ada gangguan kan Nah disitu guys Jadi kita itu sama sekali gak bisa gerak sama sekalian ya Sama sekali Nah disitu kita udah hubungin kalian berdua tuh Den Si Rini hubungin Pak In Aku hubungin kau Tapi Gak ada jaringan sama sekalian ya Dan disitu kita panik banget Nah disitu Rini tiba-tiba ada Apa Rini Interaksi ya Kamu ya Iya Ada makhluk yang ngasih tahu kamu Ada makhluk Ada makhluk yang kasih tahu perempuan Dia bilang itu Kayak kita tuh kayak ganggu gitu loh Dan mobil kita itu Kayak tertahan nah itu ditahan Jadi kita tuh Dia minta sesuatu gitu Ternyata disitu Yang nahan itu Minta sesuatu kan Iya Tapi si perempuan itu gak ngasih tahu minta apa Hmm Jadi akhirnya Kita Kasih dia Dupa Dupa Kan kamu bilang juga Den Kalau ada yang Mau ngasih makan Sama mau ngundang itu kan Kasih dupa kan Kebetulan kan di mobil aku Ada dupa gitu Sebenarnya Kalau kalian kasih dupa itu Makhluk berparah sih menurut Karena kan makhluk-makhluk yang lain kan Otomatis ikut makan Masalahnya gini Den Si makhluk yang Si Yang interaksi sama Rini itu Dia gak bilang gitu loh Dia mintanya apa ya Rini Dia gak bisa ngomong ya Gak bisa ngomong Jadi kita tuh bingung disitu Mau ngasih apa ya Kita cuman bawa dupa Dan gak tahu Siapa tahu dia mintanya darah Kita gak bawa apa-apa Cuman bawa dupa Yaudah Kita Kita nyalakan aja dupanya Rini Ya Kita nyalakan dupanya Dan kita coba Untuk nyalakan mobil Siapa tahu berhasil Ternyata Makin gak bisa lagi Makin panen Makin banyak yang nahan Makin banyak yang ngelilingin Makin banyak yang nahan Apalagi kan istilahnya Makin banyak itu kan Kalau kita kasih dupa sedikit kan Gak cukup bagi mereka gitu loh Iya sih Kita juga gak tahu Den Dia mintanya apa gitu loh Jadi kayak disitu kita Bingung kepanikan Kita mencoba hubungin kamu Gak aktif-aktif Dan memang sih Jaringannya gak ada ini Kita juga disitu Ada sempat berpikir Apa Bakal keluar mobil Keluar mobil Kita bakal cari bantuan Ada dua pilihan kita Kita disitu ada dua pilihan Berpikir kita nyebrangin Sungai Tapi ada boyanya Atau kita kembali Ke jalan yang tadi Tapi jaraknya jauh Iya Kita disitu Mikirnya bingung Sudah aku juga nyuruh ini Mau nunggu di mobil Tapi dia gak mau Aku juga Pengen keluar Ngarah yang kita Arah tadi Mikirnya jauh gitu loh Den Jadi kita bingung disitu Gangguan tuh macem-macem tuh datang Gangguan macem-macem Gak lama kita putuskan buat apa Tinggal disitu Menunggu siang hari Karena memang juga Kalau lagi dalam kondisi panik Mending tunggu siang hari dulu Biar kita bisa berpikir Jadi kita bisa Minta bantuan Siapa tau nanti Ada orang yang lewat ya Ada orang mancing Kita minta bantuan Minta antarkan ke tempat Yang ada jaringannya Buat ngubungin kamu Karena Jarak yang ada jaringannya tuh Lumayan jauh loh Den Kalau jalan kaki aja Nempuh sekitar satu jam Atau setengah jam Itu lumayan jauh jaraknya Yaudah kita putuskan buat camping Kita disituirin ya Kita tidur di mobil Sudah tidur berapa jam ya Sekitar berapa jam ya Dua jam atau sejam lebih kayaknya ya Gak lama tiba-tiba Kamu yang kebangun ya Iya kebangun karena ada suara Kayak di atas mobil gitu Suara Iya aku juga dengar itu Sempat dengar Kamu bangunin aku Wuh suaranya tuh Gede banget sih Kayak mobil kita tuh kayak Diinjaknya gitu loh Suaranya besar ya Iya Habis itu Kita keluar dari mobil Kamu sendiri keluar Eh aku yang keluar ya Aku keluar Buat Mastikan kan Gak ada apa-apa sih Kayaknya gak ada apa-apa gitu loh Aneh Suaranya padahal ada tadi Terus abis itu Terus abis itu ada kamu Teriak itu Dan disitu ada suara Oh iya Itu ada suara lagi guys Jadi pas aku ngecek Di atas mobil itu Di bagian depan Di bagian depan tuh ada suara Jadi aku kepancing Dekati suara yang di area sungai itu Pas begitu aku kembali Ke mobil Ngeliat Di atas mobil Sudah ada Makhluk Besar banget Berbulu Ih gila sih itu Itu entah mirip kayak Gendrowo Atau Monyet yang besar sekali Dan Gila sih matanya menyala itu Dan Uh gede Matanya bulat Kayak bola pingpong Itu menyala Itu udah fix itu Kayaknya makhluk Jadi-jadian Entah apa itu Dan Ih ngeri lah pokoknya Itu kan namanya Aku ngeliat kayak gitu Spontan langsung lari Lari ninggalin Rini Aku udah gak mikir apa-apa lagi Soalnya udah kayak kaget gitu loh kan Lari ninggalin Rini Rini tuh kamu teriak di mabida Aku teriak Aku tuh kupikir kayak manusia gitu Dia sempat gimana? Iya kayak Kayak ada nengok gitu Di kaca Kaca sini Nah aku tuh mikirnya kayak manusia Tapi kan posisi kacamu tuh kebuka kan tadi Iya Makanya Makanya suaramu tuh jelas Sampai keluar mobil lah itu Iya itu Dan kamu lari Aku jadi panik juga Aku spontan masalah nyarin Itu senjata aku Padahal mikirnya Mau nyebrangin sungai Tapi Keingetan ini Akhirnya masih dalam mobil Jadi harus gimana Aku bisa kembali Saat aku kembali Itu makhluknya udah gak ada lagi Berarti kan itu bukan Makhluk hidup kan Bukan Jadi-jadian Entah itu makhluk Apa kita kata kasat mata kan Yang dia menampakkan diri Karena kita membakar dupa kan disitu Lamentis kan Dari baunya dupa itu kan Mancing penunggu Semua penunggu yang ada disitu Berdatangan Dan kebetulan Kayaknya penunggu itu Dan usianya lama Jadi dia bisa memunculkan wujudnya gitu Iya bener Dan disitu Wah gila sih panik banget Kita masuk ke mobil Disitu kita merinding Ini udah shock banget ya Sok banget Karena memang Kelihatan Kelihatan Gila banget disini Gila banget Jadi kita bingung Wah asli bingung banget Guys disitu Kita gak Mikir kayaknya harus Dimana caranya Kita harus bisa selamat Disitu kita harus Diam di mobil Takutnya kalo keluar Dia ada lagi gitu loh Di mencenakakan kita Itu yang kita pikirkan Tiba-tiba Setelah itu Kamera Habis baterai Wah disitu Wah disitu makin kacau Makin kacau dan makin Gila pokoknya pecah banget Rungkat istilahnya Dan bingung kita itu Rin Ini sudah gak bisa ngomong lagi dia Udah shock banget Kenapa Nangis Rasakan apa disitu Udah kayak gelisah Udah Udah ngeblank Itu makin banyak gangguan ya Iya makin banyak Makin banyak gangguan itu Dimana-mana Makhluk itu dateng Dari samping mobil itu Wah pokoknya Kayak mobil itu Kayak goyang gini rasanya Kayak berusaha untuk dibalik gitu loh Mobil Jadi kayak Ih asli Gimana nih caranya Jadi kita ada keputusan nekat ya Rin ya Kita memutuskan Berdua sama Rini nekat Keluar dari mobil Kita lari Kita lari Ngarah ke Perkampungan Yang sebelumnya kita laluin Iya Dan itu kita asli Sebenernya itu Tempunya kita satu jam Kita udah gak berasa lagi kaki Iya Udah pokoknya yang penting Ada jaringan Akhirnya kita nemukan Satu rumah warga ya Rin ya Dan disitu Alhamdulillah ada jaringan Kita Ngubungin kau Den ya Nah akhirnya Raden Kita hubungin Tapi Kita lihat video ini guys Saat Raden nyamperin kita 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 Kebrang Lalu sungai tadi Kata mereka disini kan Iya disini Coba disitu kan Siapa tau mereka Lari ke hutang kan Iya Coba 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 Terus gimana ini deh Mari kita nonton ke mobilnya Ini naboknya lah Ini bawa kamer Ini bawa kamer Coba 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 mending kita langsung pulang aja ayo kita bawa aja kamu bawa ke sirup ya bawa bawa kamu bisa bawa mobilnya bisa bisa stop ayo kita ke mobil aja ini pameran ada suara ada suara ada suara tapi kita lebih fokus ke mereka iya ayo ayo jalan nah guys jadi itu dia guys Raden nya malah nyamperin mobil sama apa dan aneh nya disitu kalian sudah iya masalahnya kita itu mencari jaringan dari arah belakang mobil kita jauh jauh banget disitu kita udah udah gak ada di mobil lagi tapi syukurnya udah selesai si Pak In bawa mobilnya akhirnya kita ketemu jadi gini guys kita ketemu akhirnya selamat guys ya iya jadi sudah legah guys kita kayaknya gak bakal lewat jalan itu lagi deh ngeri banget lah mungkin lain kali kita bisa iya kayaknya harus rame rame kayaknya kalau berdua kayaknya aduh atau sendiri lewat situ jangan sarankan sih bahaya banget jalan itu guys dan ini juga menjawab pertanyaan kalian bang kok bikin videonya berduaan bang kenapa gak rame rame iya tadi kita rencananya bakal mau bikin rame rame ya Dennya iya rame rame kita bakal kita bakal mau bikin rame rame dan ini hal yang tidak diduga-duga gitu loh iya kita gak tau ada kejadian seperti itu iya kita gak tau guys jadi kayaknya ini betul-betul tidak sengaja atau gimana tak terduga-duga ya kan iya rencananya kita itu bikin videonya itu nge-plog ngarah ke basecamp kan iya jadi kayak kayak modalnya pengen ngecar sesuatu gitu loh di jalan angker ngeliat ekspresinya Rini itu ngeliat apa aja yang ada disini sekalian nge-review explore di jalan angker ini iya ada apa aja disitu ternyata ada hal yang tidak terduga-duga tapi ternyata kita diganggu suara itu gila sih marah sih itu ceritanya guys jadi gimana masih ada rasa-rasa ini gak kejadian kemarin masih berat kan terbayang-bayang sih soalnya aduh itu satu malam yang apa ya penuh kelam ya terasa kelam banget ya dan kayak aduh kita nunggu itu nunggu pagi itu kayak lama betul dengan keadaan deg-degan itu kau sampai itu jam berapa Den? sudah mau jam 5 berarti cepat juga kalian nyusul ya iya kami kan lewat nyebrang kami lewat titusannya kami itu nyebrang untungnya yang yang apa ya sungai terputus itu ada jalannya ada pohon itu iya oke guys jadi mungkin itu aja kelarifikasi dari kami guys mungkin kalian bisa mengerti guys bisa memahami guys ya dan itu kondisinya guys yang betul kelam banget kemarin itu betul-betul rungkat asli di luar nastar disini parah eh mungkin sampai disitu aja guys oke kita nanti mungkin next time nya bakal menelusuri tempat itu rame-rame kita cari tahu mahluk itu karena jangan dibiarkan guys takutnya mencelakai orang lain yang aku takutkan kalau itu gendroo wah itu bakal mencelakakan itu guys ya mungkin dia haus darah kita kemarin itu kita juga larinya gak ingat-ingat asli gak mikir apa-apa sendal aku sampai lepas kemarin itu udah gak mikir apa-apa yang penting selamat kita berdua oke guys mungkin sampai disini aja guys yang lebih baiknya kalau kalian ke tempat angker jangan kalian sendirian atau berdua usahakan kalian berdoa sebelum berangkat ya kan supaya kalian selamat biar kalian juga gak dapat gangguan dari mahluk-mahluk yang lain dan juga kalian jangan sama sekali menyalahi aturan di tempat itu guys mungkin sampai disini sampai jumpa guys bye 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 bye